Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabar ruka menyelimuti masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mantan Gubernur Bangka Belitung pertama, periode 2002-2007, Ahmad Hudarni Rani berpulang ke Ramatullah. Hudarni yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPDRI, menghempuskan nafas terakhirnya di apartemennya di Jakarta pada Jumat 8 April sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jurnalis kami. Dari Bangka Pos ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan tekan Cepi laporan Anda. Baik, terima kasih Tuan Fidah. Memang berduka menyelimuti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di mana memang mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2002-2007, Ahmad Hudarni Rani menghabiskan nafas terakhirnya pada Jumat kemarin, sekitar pukul 15.50 di apartemennya di Jakarta. Di mana meninggalnya Hudarni Rani sendiri menimbulkan lukai mendalam bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menjadi mantan Gubernur Bangka Belitung pada periode 2007, Hudarni Rani juga saat ini masih aktif menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dapil Bangka Belitung. Tapi yang diketahui memang Hudarni Rani sendiri meninggal dunia pada Jumat kemarin sekitar pukul 15.50 dikarenakan resah nafas. Di mana berdasarkan dari penantu almarhum, yaitu Yokeyu Adi, di mana memang almarhum sendiri sebelum meninggal dunia memang sempat menghasilkan resah nafas. Usai-usai melakukan sholat Jumat di Jakarta pada Jumat kemarin. Namun, karena takdir sudah berkata lain, pada sekitar pukul 15.50 setelah mengalami nafas yang hebat, Hudarni Rani sendiri dinyatakan meninggal dunia dan belum sempat dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu juga setelah dinyatakan meninggal dunia, memang pihak keluarga telah dicabari oleh sang sopir, di mana saat itu memang almarhum sendiri berada di Jakarta hanya berdua dengan sang sopir saat usai melakukan tugas keunjungan ke Jakarta. Di mana memang setelah dikabari tersebut, sejak setelah usai sholat Jumat, memang keluarga berencana akan menyusul almarhum ke Jakarta. Namun, saat sudah memesan tiket dan melakukan persiapan segala macam, pada sekitar pukul 15.50 tadi, kemarin, keluarga sendiri dikabari bahwa Hudarni Rani telah menerima dunia ke Jakarta. Di mana menurut keluarga sendiri, Hudarni Rani merupakan sosok yang sangat family-end, di mana Hudarni Rani sendiri sangat peduli dengan keluarganya. Setelah selesai ketujuan ini, memang Hudarni Rani sendiri sempat selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan keluarga, terutama susu orang susu yang dirinya tinggalkan pada saat ini. Di mana memang Hudarni Rani telah diberangkatkan ke Pangkal Pinang pada pagi tadi, dan tiba di Bandara Depati Amir, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Bagi Barat. Setelah itu memang Hudarni Rani Rani sendiri langsung dibawa ke Rumah Dukah yang ada di jalan, yang ada di Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Di Rumah Dukah sendiri sekitar setengah jam. Kemudian, jenajah dibawa ke Masjid Muhajirin, Kota Pangkal Pinang, untuk dilakukan ke sholat jenajah. Di sana sendiri, Gubernur Provinsi Kebunauan Bangka Bitung, Yadidati Rosman, yang melakaskan azan bagi jenajah sendiri. Seperti yang ketahui, setelah sholat juhur tadi, jenajah langsung disemayamkan di Makam Palahwan, Parti Walaya, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Dimana memang sampai saat ini, prosesi pemakaman masih terus dilakukan. Sejumlah ratusan pelakyat juga tanpa memanduji Makam Palahwan yang ada di Kecamatan Pangkalan Baru ini. Dimana memang berdasarkan profil singkat dari Hudani Rani sendiri merupakan dimana awal karir Hudani Rani sendiri memang dimulai dari tahun tahun 1967 sampai 1968 dimana pada saat itu dia memulai karir dan menjadi seorang guru yaitu SDN 4, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Terakhir itu Hudani Rani kembali bekerja menjadi bekerja di PT Timah dan sempat menjadi staff direksi pada tahun 1993. Untuk karir politiknya sendiri memang Hudani Rani cukup jamik dimana telah melibatkan diri dalam organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah, kemudian Ampi, Mirakaya Indonesia, Sokfi, NPI, Persahi, Persasi, dan terakhir masuk ke dalam Partai Golongan Karya. Dan pada tahun 1999, Hudani Rani sendiri terpilih menjadi Ketua DBRT Kota Pangkal Pingang dan dilanjutkan pada tahun 2001 hingga 2002, Hudani Rani sendiri kembali terpilih menjadi Ketua DBRT, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan setelah itu karirnya juga melegit pada tahun 2002, Hudani Rani sendiri mendapat sebagai Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada era 2002 hingga 2007. Dimana setelah itu pada tahun 2014 hingga tahun 2019, Hudani mencalonkan diri sebagai anggota DBRT dan dia kembali lolos dan pada keadaan selanjutnya 2019 saat ini Hudani Rani sendiri memang masih mencapai sebagai anggota DBRT RI, Republik Indonesia itu Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Bangka Post, JP Marlianto atas laporannya selamat berbegas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari pihak keluarga Almarhum Yokew Adi Nur Sahid menantu dari Hudani Rani. Berikut liputannya untuk Anda. Dapat kabar sekitar pukul 15.50 lah jam 4 kurang dikabari bahwa orangku Dhani sudah tidak ada. Namun memang sebelumnya siang itu Bapak ada keluhan sasak napa disampaikan oleh sehingga beliau di Jakarta. Setelah disampaikan karena memang di Jakarta tidak ada keluarga itu hanya dengan supir. Kami dari pihak keluarga menyarankan supir untuk bawa Bapak ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat untuk dimintakan perawatan. Memang sebelumnya Bapak tidak pernah ada mengalami sesak nafas seberat itu. Namun di saat supir mau bawa beliau untuk ke dokter beliau bilang cukup sedikit sedikit saja. Bapak memang sebetulnya sudah lama punya asma tapi tidak pernah ada keluhan berat. Hanya keluhan-keluhan yang memang sudah bisa diatasi dengan obat-obatan harian. Karena Bapak juga cukup rajin memakan vitamin cukup rajin jalan kakin kepala raga mewakili keluarga mewakili almakum mohon mohon dimaafkan atas segala baik perkataan tindakan yang mungkin ada kesalahan semangat hidup beliau mohon dimaafkan dan kami berharap juga doa yang terbaik untuk almakum karena yang kami tahu beliau orang baik dan mudah-mudahan beliau dalam keadaan terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati